Hai, Laikul Fahri disini Di video kali ini aku akan nyobain sebuah mixer audio 6 channel Dia bisa ngerekam sampai 6 microphone Yang harganya cukup terjangkau guys Bentar aku coba cek ya Ini dia dijual di harga 1 juta Gak nyampe guys Cuman 845 ribu aja Sebelum kita bahas lebih jauh tentang mixer ini Yuk kita balik lagi ke unboxingnya Nah ini untuk tampilan boxnya seperti ini Disini ada fitur-fitur unggulannya Ini adalah recording tag Elegant 6 6 channel professional mixing console ya Di bagian sampingnya disini ada beberapa keterangan fitur-fitur unggulannya Terus yuk langsung aja kita unboxing Dan lihat apa aja sih yang ada di dalam paket penjualannya Yang pertama disini tentu aja kita dapat buku petunjuk penggunaan ya Ini udah komplit banget Buat kalian yang baru pertama kalinya pakai mixer Boleh banget buat baca-baca buku petunjuk penggunaannya Kemudian disini ada kabel USB to USB Ini untuk koneksi ke PC ya Terus mari kita lihat ini adalah unitnya Wow ini terasa berat juga guys Mantep banget nih build quality-nya Kita sampingin dulu Terus disini masih ada adapter yang ukurannya 12V 2A ya Oh iya guys keseluruhan suara dari video ini Dari awal sampai akhir itu adalah hasil rekaman dari mixer recording tag Elegant 6 Jadi mixer ini tuh udah bisa ngerekam sendiri Tanpa butuh PC Kita bisa ngerekam langsung ke flash disk Dan disini untuk microphone-nya aku pakai microphone dari Alktron Ini adalah Alktron BC800V2 Kemudian untuk headsetnya disini aku pakai headset dari Alktron juga Ini adalah Alktron HP280 Untuk semua link pembelian produk-produk yang aku review kali ini Kalian bisa cek link pembeliannya ada di description box ya Sekarang mari kita lihat lebih detail lagi unitnya Ini adalah recording tag Elegant 6 Sesuai namanya ya Elegant 6 Jadi dia tuh elegan dan punya 6 channel Kita bisa merekam 6 microphone sekaligus Ada 4 buah XLR combo yang support phantom power Kemudian ada 2 jack cannon atau jack toa Atau jack 6,5mm Disini kalian bisa masukin line input Misalnya gitar gitu ya Atau instrumen-instrumen lain Atau ya kalian bisa masukin microphone juga disitu Untuk inputan nomor 1-4 Disini dia ada phantom power-nya Ini tombol untuk mengaktifkannya disini Kemudian masing-masing channelnya Dia ada kontrolnya sendiri-sendiri ya Kalian gak perlu bingung Ini kok tombolnya banyak banget Puntirannya kok banyak banget Ini sebenernya tuh masing-masing tombol tuh Punya fungsinya untuk channel itu gitu ya Jadi kalau kalian tutupin nih semua knobnya Ya cuman segini aja Ini disini tuh sama kayak gini Cuman buat inputan yang nomor 2 gitu doang ya Sorry buat kalian para suhu-suhu per audioan Yang udah profesional pake audio Kalau aku jelasinnya kayak gini ya Ini video aku buat untuk semua kalangan ya Jadi buat orang yang belum tau tentang mixer pun Aku harap ya bisa ngerti dikit-dikit lah Walaupun ilmu ku cuman dikit ya Aku juga coba share ke kalian gitu Kemudian keempat inputan yang awal Ada tombol pad ini untuk meredam suara yang terlalu hot Terlalu panas, terlalu keras Biasanya kan ada microphone atau lain yang kenceng banget gitu suaranya Nah ini bisa kita redam pake tombol pad ini Dia jadi di minus 20 decibel Kemudian disini ada knob 5 dan 6 yang bisa kalian kontrol Tombolnya ada di sebelah sini Terus di bagian atas disini ada jack untuk phone atau headset Atau untuk speaker monitor ya Itu kalian bisa colokin headset yang jacknya gede Dan kalau kayak aku gini lagi pake headset yang colokannya kecil Ini kalian bisa colokin di sebelah sini Dan di sebelahnya ini dia masih ada inputan microphone yang kecil guys Bisa kalian masukin kayak microphone-microphone BM800 Microphone-microphone yang pake jack 3,5mm Bisa langsung dimasukin ke sini Jadi total-total ada 7 inputan Kalian bisa masukin 7 microphone secara bersamaan Kemudian disini ada tombol untuk kontrolnya Minimalis aja ya Cuman ada 4 tombol Tapi ini bisa berfungsi untuk mengontrol segala macem fitur-fitur yang ada di mixer ini Terus di atasnya disini ada LCD yang untuk menampilkan indikator nih Nah kemudian disini ada port USB yang bisa kalian pake buat ngerekam ke PC Mungkin kalian mau ngerekam pake Audacity atau ke DAW gitu Bisa lewat sini Terus dia juga udah bisa jadi stand-alone recorder Jadi kita bisa record langsung dari sini Gak butuh PC lagi Dengan bantuan flash disk seperti ini nih Kemudian mixer ini juga udah dilengkapi bluetooth Jadi kita bisa connectin HP kita ke sini Kita bisa karaokean lewat bluetooth Mixer ini tuh harganya gak nyampe 1 juta Tapi fiturnya berjuta-juta Enggak ya Fiturnya banyak banget gitu Kemudian disini ada feather yang kalau aku turunin gini Ini akan mempengaruhi suaranya ya Ini tinggal high-nya aja nih Testing, testing, testing Testing microphone 1, 2, 3 Terus aku coba naikin bassnya dan turunin treble-nya Jadi kayak mendem gitu ya Check, check, check 1, 2, 3 Check, 1, 2, 3 Ini aku atur-atur lagi biar enak didengar aja Aku gak begitu jago guys per audioan kayak gini Kalau kalian mungkin ada yang lebih jago per audioan Permixer-mixeran Boleh bantuin tambahin informasi-informasi yang kurang di video ini Kalian tulis di kolom komentar ya Check, 1, 2, 3 Testing, testing microphone Test, microphone test Microphone test, 1, 2, 3 Check, microphone check Microphone check, 1, 2, 3 Disini ada indikator untuk picking ya Ini aku set disini nih gain-nya 75% Volumenya juga sekitar 75% Dan kalau volumenya aku naikin Kualitas suaranya seperti ini Testing, testing, testing Testing microphone Test microphone test, 1, 2, 3 Jadi gain-nya aku atur di 75% aja Itu sweet spot menurutku Kalau aku gedein dia jadi picking ya Kayak gini Kurang bagus Dan kalau volumenya aku gedein juga Jadi seperti ini ya Jadi aku set di 75% aja Dan menurutku ini udah oke banget kualitasnya Kemudian di bagian bawahnya sini Ada layar kecil yang menunjukkan Efek yang sedang dipakai Disini aku sekarang lagi pakai efek nomor 1 Yang ini adalah hole ya Untuk mengganti-ganti efeknya Kita bisa puter ke knob ini ya Terus kita bisa tekan untuk memilih Terus kita aktifkan nih Aux 1 ya Ditambahin aja kayak gini Check, 1, 2, 3 Test, 1, 2, 3 Masukin parameternya Testing, 1, 2, 3 Dan kita kirimin nih Efek to Aux 1 Check, 1, 2, 3 Test Test, microphone test Kemudian kita masukin parameternya nih Kesini Check, 1, 2, 3 Test Ini untuk efek hole seperti ini ya Kita coba-cobain lagi Check, 1, 2, 3 Aku cobain nomor 15 nih Check, 1 Ini efek apa nih Ping pong Ping pong delay 1000 mA Check, 2 1 Penggunaannya buat apa ya Yang efek kayak gini Yang efek kayak gini Mungkin kalau di hole Gede gitu ya Supaya suaranya bisa kedengeran Sampai belakang Mungkin bisa dipakai buat pengajian Kayaknya ini mixer sekecil ini Udah bisa sih dipakai buat acara-acara Kayak pengajian gitu misalnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu cocok banget buat dipakai acara keagamaan ya Mungkin pengajian Atau mungkin di gereja gitu Ini udah oke sih Efeknya bisa kedengeran sampai jamaah yang paling belakang Jamaah yang paling belakang Jamaah 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 Kok ada E-nya Ini aku balikin lagi ke nomor 1 ya Ini aku sekedar menemoin aja Kalau dia bisa difungsikan sebagai audio interface ya Kita bisa ngerekam ke PC Mungkin kalau kalian mau zoom meeting Ada 6 orang yang ngomong bersamaan Wah bisa juga nih Jadi solusi buat itu gitu Atau mungkin buat bikin konten-konten yang ramean lah Apa ya itu zoom meeting bisa Kemudian mungkin mau bikin konten-konten kayak Ome TV gitu-gitu Mau ada banyak orang yang rame Bisa Kemudian kalau misalnya kalian mau main musik ya Mau main musik band gitu Ada 5 orang Atau 6 Dia bisa ngerekam sampai 6 sekaligus gitu Vokal taruh nomor 1 Nomor 2 Gitar Keyboard Bass Dan seterusnya ya Itu bisa kalian masukin disini Dan direkam secara langsung di PC Tapi kalau aku sih lebih suka ngerekamnya tuh Pake flash disk aja ya Dia lebih simple Karena gak butuh PC kemana-mana Cukup bawa ini aja Untuk kualitas perekamannya Gimana menurut kalian? Ini adalah kualitas suara yang direkam di mode PC Aku rekamnya di Macbook Beginilah kualitas suaranya Testing, testing, testing Testing microphone Test microphone Test one, two, three Nah ini adalah kualitas suara yang direkam via flash disk Apakah ada perbedaannya Atau sama aja? Gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya Kemudian untuk file size-nya Tadi aku coba cek Aku ngerekam 17 menit tuh Sekitar 17 mega Jadi 1 menitnya cuma 1 mega 1 MB doang Kecil banget ya filenya Tapi kualitas suaranya menurutku udah cukup Udah oke banget sih Buat kebutuhan-kebutuhan online Youtube Atau mungkin meeting Atau mungkin kalian ya Mau ngerekam sesuatu gitu Disini dengan file size yang sekecil itu Kualitas suaranya ya ini kalian sedang mendengarkan nih Udah cukup oke kan? Dari tadi tuh kita udah bahas fungsi-fungsi dari tombol-tombol dan knopnya Tapi kita belum bahas build quality-nya Ini build quality-nya tuh oke banget guys Dia terbuat dari metal ya Materialnya full metal Kemudian ini cukup berat Dan kemudian knop-knopnya dia gak begitu wobbly ya Cukup oke untuk harga segini Terus ini input-inputnya juga gak loose ya Ini cukup kenceng Tadi udah dibahas semua yang di bagian atas Di bagian depannya sini Gak ada apa-apa ya Cuman ada tombol power Dan ada jack input aja Untuk DC 12V 2A Ini kita belum bahas semua potensi dari mixer ini ya Tapi videonya udah lumayan lama Mungkin kalau pada tertarik Nanti aku bahas lebih detail lagi Fitur-fitur lain yang kalian pengen bahas Tinggalkan di kolom komentar aja ya Mungkin aku bahas sedikit aja ya Untuk ngonekin bluetooth HP ke mixer ini Supaya kita bisa nge-play youtube Bisa karaokean gitu ya Caranya pencet dan tahan tombol mode Kemudian konekin ke bluetooth ini ya Ini bluetooth mixernya Nah setelah connect Kalian tinggal buka youtube aja gitu Nah ini kita tinggal play aja Ini kita bisa connectin mixer ini ke speaker ya Dari sini nih bisa Kalian bisa keluarin suaranya ke speaker lewat ini nih ya Auxen Kemudian yaudah tinggal karaokean aja guys Oh iya kalau misalnya kalian mau pakai mixer ini buat konten youtube seperti ini Cara ngerekamnya ya kayak gini aja nih Aku colokin ke flashdisk seperti ini Kemudian direkam Caranya kita arahkan ke bluetooth dulu Terus kita pencet sekali lagi Dia muncul start Terus kita tekan yang ini nih Tombol PP Ditekan aja Dan dia mulai timernya Itu tandanya dia udah mulai merekam Nah kalau udah selesai rekaman Kalian tinggal pencet aja PP nya Lalu kalian bisa cabut flashdisk nya Terus tinggal copyin aja file dari flashdisk ini Terus kalian bisa gabungin audio dan video yang direkam pakai kamera itu Udah deh tinggal di upload ke youtube Sekarang mungkin kita bisa langsung aja masuk ke kesimpulannya ya Menurutku dengan harga di bawah sejutaan mixer ini udah banyak banget fiturnya Build quality nya mantep Bisa connectin sampai 6 bahkan 7 microphone sekaligus Ya kalau kalian emang lagi nyari mixer dengan spesifikasi seperti itu Aku merekomendasikan banget mixer recording tech elegan 6 ini Buat kalian yang mau beli kalian bisa langsung aja Cek link pembeliannya ada di description box ya Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sub indo by broth3rmax